Halo Studio Lovers Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto akan memulai masa kerjanya Setelah pelantikan, ia juga langsung mengumumkan deretan nama menteri dan pejabat lain yang akan membantunya memimpin Indonesia selama periode 2024-2029 Sejumlah menteri di kabinet Prabowo Gibran diketahui beberapa menyandang gelar Profesor Lost Studio Lovers Nah, nama-namanya bisa ditelusuri dari mantan menteri sekretaris negara Mensesnek Pratikno hingga eks kepala bin Budi Gunawan Pada nama kabinet pemerintahannya, eks dan Jan Kopassus itu memberi tajuk merah putih Bersama puluhan nama menteri yang ditunjuk, mereka akan bekerjasama untuk mencapai program-programnya selama 5 tahun ke depan Nah, melihat daftar nama menteri yang ditunjuk oleh Prabowo Siapa saja ke menteri yang punya gelar Profesor? Nah, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit Pratikno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Studio Lovers, Profesor Dr. Pratikno M. Sok Sains merupakan salah seorang akademisi dan politisi Indonesia Ia baru saja ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Gibran Sebelumnya, Pratikno dikenal sebagai orang lama di Pemerintahan Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo Tercatat, ia menjadi Menteri Sekretaris Negara sejak Oktober 2014 hingga Oktober 2024 Selain itu, Studio Lovers, Pratikno juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Gajah Mada 2012 hingga 2014 Beberapa tahun sebelumnya, ia meregelar Profesor Bidang Ilmu Politik dari UGM Tepatnya pada tahun 2008 Yusril Iza Mahendra, Menko Hukum dan HAM Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, SHMSC adalah seorang advokat akademisi, politikus dan tokoh intelektual Indonesia Pada Kabinet Merah Putih, ia diberikan mandat sebagai Menteri Koordinator Hukum dan HAM Nasrilovers, Yusril diketahui memperoleh gelar sarjana di Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Filsafat pada 1983 Lalu ia sempat melanjutkan studi pada program Pasca Sarjana UI dengan bidang studi hukum dan ilmu Islam Setelahnya nih, Yusril melanjutkan pendidikan pada program Pasca Sarjana Humaniora dan ilmu sosial di Universitas Punjab, Pakistan Ia juga masuk Universitas Sains Malaysia dan meregelar pada program Pasca Sarjana yaitu Master of Science atau MSC beserta gelar Doctor of Philosophy atau PhD dalam bidang ilmu politik di Institut Pendidikan Doktoral pada 1993 Sekitar tahun 1998, Yusril dikukuhkan menjadi guru besar atau profesor Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Banyak sudah akrab kan dengan nama Menteri yang satu ini? Tito Karnavian, Mendagri Berikutnya ada Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dutrandes, Haji Tito Karnavian, MAPHD Saat masih aktif di Kepolisian, ia pernah menjadi Kapolri periode 2016 hingga 2019 Pensiun dari Korps Bayangkara Tito mendapatkan mandat dari Presiden Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengisi jabatan Menteri Dalam Negeri Posisi ini didudukinya sejak Oktober 2019 sampai Oktober 2024 Setelah peralihan kekuasaan menuju pemerintahan Prabowo Gibran Tito kembali dipercaya menjadi Mendagri Ia menjadi salah satu menteri bergelar profesor dalam Kabinet Merah Putih Melihat ke belakang, Tito sendiri telah menjadi guru besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK pada 2017 Pengukuhannya sesuai dengan surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir Bernomor nomor 98876-A2.3.kp-2017 Tanggal 19 Oktober 2017 Hmm, kembali dipercaya berarti kompeten ya di bidangnya? Bukan begitu studio lovers? Dasarudin Umar, Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasarudin Umar Ditunjuk menjadi Menteri Agama di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Gibran Melihat ke belakang nih, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Pada 2011 hingga 2014 lalu Nah studio lovers, pada riwayatnya Nasarudin Umar Dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang tafsir Di Fakultas Usholuddin Syarif Hidayatullah tahun 2002 lalu Sebelum ditunjuk jadi Menteri, ia dikenal luas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal sejak 2016 Yasyar Li, Menteri Ketenaga Kerjaan Profesor Yasyar Li STMT PhD Merupakan akademisi sekaligus guru besar di Fakultas Teknologi Industri FTI Institut Teknologi Bandung ITB Pada Kabinet Merah Putih, ia ditunjuk oleh Prabowo menjadi Menteri Ketenaga Kerjaan Mengutip laman resmi ITB Profesor Yasyar Li memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Industri Di ITB pada 1993 hingga 1997 Nah selanjutnya nih studio lovers Ia melanjutkan pendidikan magister atau S2 Program Studi Teknik dan Manajemen Industri Di ITB pada 1998 hingga 2000 Selain itu, ia juga menempus turi jenjang S3 Di Virginia Tech, Amerika Serikat Ia berhasil meregelar Doctor of Philosophy atau PhD Industrial and System Engineering tahun 2005 Hmm, semoga bisa mengatasi banyaknya pengangguran ya Pak Abdul Muhti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nah berikutnya nih ada nama Profesor Dr. Abdul Muhti MED Yang sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ia dipercaya oleh Prabowo untuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pada catatan pendidikannya, ia meraih gelar Doktor di UIN Syarif Hidayatullah UIN Jakarta pada 2008 Nah selain itu studio lovers, ia juga meraih gelar Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Jakarta pada 2020 Ditunggu terobosannya ya Pak, permasalahan pendidikan penting banget nih soalnya Satrio Sumantri Brojonegoro Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nah lanjut nih ada nama Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro Yang ditugaskan menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih Sebelum penunjukannya nih studio lovers, Satrio dikenal sebagai ilmuwan sekaligus Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Ia punya riwayat gelar PhD bidang teknik mesin di University of California, Berkeley, Amerika Serikat tahun 1985 Semoga ilmunya sampai keluar negeri benar-benar terpatri di negeri ini Rahmat Pembudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN atau Kepala Bapenas Presiden Prabowo Subianto menunjuk Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pembudi MS Sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ia akan mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Suharso Monowarva Studio Lovers Rahmat Pembudi Dikenal sebagai seorang akademisi di bidang agribisnis Dan sudah lama mengabdi sebagai dosen terakreditasi di Institut Pertanian Bogor atau IPB Nah selain itu ia juga menjabat sebagai guru besar di kampus tersebut Budi Gunawan Menko Polkam Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan SH MSI PhD Merupakan salah seorang tokoh kepolisian dan intelijen Indonesia Ia baru saja ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029 Sebelumnya nih, Studio Lovers Budi Gunawan sempat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara Periode 2016-2024 Nah lebih jauh lulusan AKPOL 1983 ini Juga pernah menjabat sebagai wakap polri pada 2015-2016 Melihat ke belakang, Budi Gunawan mendapat gelar profesor dalam bidang cyber Gelar ini diterimanya setelah dikuguhkan menjadi guru besar intelijen Pada 2018 lalu oleh Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN Nah status ini ikut menjadikannya sebagai Menteri Di Kabinet Merah Putih yang bergelar profesor Nah Studio Lovers, itulah sejumlah nama Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran Yang menyandang gelar profesor Kita berharap nih, ilmu yang diperolehnya Dapat menjadi nilai lebih dalam menjalankan tugasnya Nah sekian dulu ya informasi kita kali ini Jangan lupa untuk selalu mendukung kami Dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye